Kepulauan Asap Hitam Asap Hitam nampak membumbung tinggi dan sempat membuat kawasan sekitar lokasi kejadian menjadi gelap gulita. Kebakaran yang terjadi sekitar pukul 15 lewat 30 menit tersebut sempat membuat panik warga sekitar. Banyak-banyak, terus sampai ke jalan gelap. Jalan sempat gelap ya? Terus tadi banyak yang masuk itu memadam kebakaran banyak? Ada, lima. Terus itu karyawan lagi pada kerjanya? Iya. Pada keluarnya bura-buran gitu? Enggak. Enggak ada yang keluar ya? Iya. Itu juga akan sempat memadamkan karyawan juga. Dugaan sementara kebakaran terjadi akibat adanya korsleting hubungan arus pendek listrik yang kemudian membakar panel listrik pabrik. Untuk memadamkan api, 8 unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam kejadian tersebut. Seperti apa? Ya, jadi kejadian kebakaran ini terjadi tadi pada sekitar pukul setengah 4. Setengah 4. Dan langsung datang pemadam kebakaran di sini. Sebelumnya juga sudah dilakukan upaya pemadaman oleh pihak karyawan. Namun kemudian dalam dinaminya lebih besar. Lalu dilakukan abaduan pada lulus kebakaran. Ada sekitar 8 unit pemadam kebakaran yang berupaya untuk pemadaman api di wilayah beri kelebot ini. Dugaan sementara apa? Penyebabnya dari apa, Pak? Secara pasti saya juga belum bisa memastikan penyebab terjadinya kebakaran ini. Tetapi api berawal dari ruang panel di sana ini. Akibat kejadian tersebut, arus lalu lintas di sekitar lokasi kejadian menjadi terganggu karena banyaknya pengendara yang berhenti untuk melihat peristiwa kebakaran tersebut.